ya guys yang bener ya nama buangannya adalah aku cuma ketaham ini kenapa banjirnya sampe sini dan akhirnya gak terus ya guys ini aku takut banget kalo misalnya malahan konslet ini itu ada ventilasi guys-guys mulai ada bayangan guys ini beneran hi guys welcome back to my channel halo baik lagi disini sama aku tentunya maria marcella nah guys hari ini aku bakalan membahas yang lagi hangat-hangatnya nih diperbincangkan di dalam dunia game mong as yaitu apa guys nah sekitar kayak 2 atau 3 hari lalu nih ada seorang youtuber yang bernama cari dan aku yakin kalian nih diantara kalian juga udah tau channelnya dia dan dia itu ngepost tentang sesuatu si monster ya guys ya monster di dalam laut yang bernama luka nah guys bagi yang gak tau nih luka itu sendiri itu tuh berasal dari film animasi pixar yang baru rilis di tahun ini guys 2021 dimana film luka ini tuh menceritakan tentang kisah petualangannya bersama dengan teman barunya yang dimana dia adalah seekor monster laut ya guys ya dan ya banyak banget orang yang kayak mencoba untuk memanggilnya di dalam game mong as dan aku juga ikut dong ya untuk kayak cari tau gimana cara untuk memanggilnya nih guys ya dan semoga hari ini aku bisa memanggilnya dengan ya ritual yang sudah aku kumpulkan ya guys ya jadi tanpa berlama-lama kita bakalan langsung aja masuk ke dalam gameplaynya untuk bisa memanggil si monster luka ya guys ya dan please absent dibawah siapa disini yang udah selesai nonton film luka ayo tulis ya di komen karena jujur aku itu emang juga belum nonton sih ya guys ya bahkan aku baru tau itu ada luka pada saat itu kayak orang banyak banget yang nge-tag aku di videonya cari kak maria tolong cari tau tentang hati ini jadi kayak semoga penjelasanku lumayan menjelaskan lah ya ke kalian oke guys tapi sebelum itu make sure bantu aku dengan cara subscribe like comment dan juga share video ini ke temen-temen kalian ya pastinya untuk dulu terus channel aku let's go oke guys soal pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke video ini peta apa yuk? peta airship ya guys ya dan dikarenakan film luka ini tuh berlatar belakang di negara Italia dengan adanya seekor monster laut jadi kita harus menyalakan sebuah tugas khusus ya guys ya spesifik yang berada di main hall yaitu tugas dekontaminate nah kalian pasti banyak yang berpikir lah kak dekontaminasi kan adanya uap-uap gitu mana ada hubungannya dengan air ternyata ada ya guys ya dekontaminasi room itu gak akan nyala kalo misalnya gak ada air unsur air di dalamnya oke guys dan kita hanya perlu menunggu di depan sini tuh sekitar 5 menit aja dan yaudah kita diemin aja ya guys ya nanti karena airnya ini bak yang disini bakalan berulah aku juga gak tau gimana yaudah aku bakal cut aja daripada 5 menit tuh kelamaan gak sih? guys ini udah 5 menit dan kalian bisa lihat ini airnya beneran berulah kayak ada apa emang kayak gini ya animasinya aku gak tau sih aku gak pernah diem disini 5 menit tapi kayak seakan-akan airnya itu tuh bocor dari kerana dan coba kita keluar ya guys ya keluar aja dan ini aku nunggu lagi lama dan airnya tuh makin banyak mengakibatkan kayak seakan-akan ini tuh banjir ya guys ya ini tuh kayak macem banjir cuman ya aku juga gak paham ya guys ya kenapa bisa kayak gini dan setelah itu kita udah deh kita lakukan ritual selanjutnya proses selanjutnya karena di ritual yang aku baca itu gak ada hubungannya tentang banjir ya guys ya banjir di main hall tuh gak ada jadi aku bingung yaudah aku langsung aja pergi kita ke ruangan sebelahnya kargo B ya guys ya kakek langsung kesitu aja karena nanti kita bisa memanggil luka disitu oke guys dan nama ruangannya kalo gak salah ventilasi aku juga lupa coba kita cek ya guys guys banjirnya nyampe sini dong banjirnya nyampe sini ya guys ya bener ya nama ruangannya kalo misalnya malahan konslet ini tuh ada ventilasi guys guys mulai ada bayangan guys ini beneran guys hi halo kamu pengen naik gak halo guys 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 dia turun lagi dan dia naik lagi guys guys kok turun lagi sih padahal aku pengen kayak narik dia gitu ya guys ya oh my god ih kok matanya kayak gitu guys kok ada merah-merahnya darahnya kayak gitu guys apa guys entah kenapa insting aku mengatakan bahwa dia ini lapar ya guys ya oke 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 kalo lapar mendingan kita ke kitchen gak sih cari makanan gitu ya guys ya cari makanan wait 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 jangan-jangan itu monster emang bakalan instingnya tuh berubah menjadi ganas ketika dia lapar ya guys ya jadi kita stay positive dulu aja karena aku yakin yang intunya lukanya tuh lucu ya guys ya besi pun aku belum nonton filmnya nah disini aku pas banget nih yang ditugas burger kita ambil aja dan kayaknya dia gak suka lettuce-letus atau sayur-sayur jadi udah kita ambil ininya aja ya ban sama patty-nya oke ini sudah dan kita bakalan langsung lagi ke ruangan ventilasi ya guys ya dan semoga kita tadi soalnya aneh banget tiba-tiba kayak pandangan matanya dikosong tapi awal-awal pas aku lihat kayak cute banget si monsternya itu loh guys ya ayy jujur aku jadi pengen nonton filmnya ini si Luka ya guys ya apalagi dia animasinya udah fixer pasti bagus tuh ya oke guys disini kita udah nyampe dan kita kasih makanannya ya guys ya dan dia muncul kembali ya guys ya dia muncul kembali di banyak banget gak sih itu itu rambutnya oh my god guys pandangan matanya masih kosong kayak gini aku jadi takut sih harusnya ini kan kayak fun experience gitu loh guys tapi kenapa suaranya kiri guys guys kayaknya aku gak kuat deh aku gak kuat deh takut kenapa-napa gitu loh terus nanti belum kalo misalnya airnya itu makin tinggi oh my god dia naik dia naik guys guys kiri mata oh my god diginya diginya guys diginya dia mundur mundur guys wah ini sih udah gak baik-baik juga sih guys ya padahal tadi awalnya lucu banget kalian liat kan tadi awalnya itu lucu banget oke oke kalo udah kayak gini kayaknya kita harus menghentikan yang di ruang dekontaminasi tadi kayaknya kita mesti benerin deh guys airnya ya karena airnya kayak gitu coba ini udah pada lama bukan gitu ya jalannya lama banget oke guys udah ya ini udah ketarik semua kedrainase sini jadinya udah gak ada banjir di peta airship dan mengingat ya peta airship sebenernya gampang banget sih kalo pengen mulihin banjir ya karena kan airship berada di udara tinggal dibuang aja jadi seakan-akan hujan dari udara gitu ya guys terus aku bingung sekarang monster laut itu ada ini ya oke deh guys sekian dulu video aku untuk hari ini gimana menurut kalian kalian suka atau enggak dan bagi kalian yang udah nonton film luka please kasih tau aku di kolom komentar apakah itu worth to watch atau kayak ah gak usah kak buang-buang waktu please kasih tau ya guys ya seolah aku juga lumayan tertarik nih ya guys ya tentang ya impostor yang satu ini luka dikarenakan ya kalian tahu lah si youtuber cari itu kan amat sangat terkenal ya dia membahas itu semuanya booming dan kayak para youtuber-youtuber mongas juga mencari tahu tentang si si monster tersebut jadi ya aku udah kasih ini loh menjawab requestan dari kalian dan semoga kalian suka ya guys dan aku pengen say thank you buat kalian yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir dan yang belum ikutan giveaway masih bisa yuk ikutan giveaway di video aku yang ini kalian lihat aja ya untuk langkah-langkahnya aku pamit undur diri terlebih dahulu udah dah stay safe thank you for watching hope you like the video jangan lupa subscribe ya